Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello welcome to my channel di video kali ini aku bakalan review lipgloss yang bentuk kemasannya itu lucu dan produk lipglossnya dari mereknya nikis dancing bare lipgloss pasti dari kalian baru denger merek nikis ini karena kebetulan aku juga baru tahu mereknya si nikis ini karena kebetulan kemasannya lucu jadi aku putuskan untuk beli satu set lipglossnya untuk satu set lipglossnya ini sudah ada lima warna dan masing-masingnya itu udah ada nomornya di bagian bawah kemasannya untuk harganya satu set ini enggak sampai Rp30.000 karena kebetulan sinikis ini merek Cina jadi semua keterangan di belakang produknya itu menggunakan bahasa Cina dan kebetulan aku juga enggak ngerti bahasa Cina untungnya aja disini keterangan S-payetnya enggak menggunakan tulisan Cina juga dan ini S-payetnya ini dia bagian dalam kemasan tub lipsticknya kemasannya itu warna putih dan juga ada gambar beruangnya gitu lucu lucu tapi sayangnya dipakai gambar ini kayaknya bahannya itu yang mudah kehapus gitu karena tadi waktu aku unboxing itu dia udah ada sebagian yang lecet kita swatch dari yang nomor 01 Oh ya btw ini baunya itu bau kayak manis kukis gitu kalau di swatch di tangan yaitu kelihatan kayak enggak bakalan pigmented gitu tapi kalau dipakai dia pigmented dan juga dapat menutupi bibir hitam nomor 01 lanjut yang warna 02 nomor 03 warnanya itu hampir mirip gitu kayak semuanya warna itu ada perpaduan orangenya gitu lanjut ke nomor 04 oh ya untuk teksturnya sendiri teksturnya itu creamy tapi creamy ringan gitu warna terakhir yang 05 ini dia semua warnanya setelah aku suci tangan warnanya itu netral netral gitu oke sekarang aku pakai di bibir mulai dari yang nomor 01 ini dia hasilnya setelah nomor 01 aku aplikasikan di bibir sekarang yang warna 03 ini dia hasilnya yang warna 03 ini warna yang 03 ini warnanya yang paling orange dan warna selanjutnya yang nomor 04 ini dia hasilnya setelah warna 04 aku aplikasikan di bibir ini warna favorit aku warnanya itu kalem milti gitu ini dia hasilnya setelah warna 05 aku aplikasikan di bibir ini warna yang paling merah diantara semua warnanya sesuai dengan namanya kalau dipakai dia bakalan transfer tapi tenang aja karena walaupun transfer dia masih menyisakan warna di bibir si nikis lip gloss ini kalau dipakai dia juga gak membuat bibir kering untuk kalian yang nanyain worth it gak sih beli nikis lip gloss ini aku sebenarnya gak mau komentar karena si nikis lip gloss ini kan selain harganya murah dia itu masih belum bepom jadi untuk kalian yang nyari lipstick harganya murah dan juga udah bepom kalian tenang aja karena di video aku selanjutnya aku bakalan review lipstick dengan harga cuma 10 ribuan tapi udah bepom untuk kalian yang pengen beli si nikis lip gloss ini untuk coba-coba atau karena penasaran nanti aku bakalan taruh link pembeliannya di description box oke sekian untuk video kali ini sampai jumpa di video aku selanjutnya selamat menikmati